Pemusnahan ribuan ranjau darat dan 55 ribu butir amunisi yang telah habis masa aktifnya ini dilakukan di lokasi latihan militer Ban CE, Sulawesi Selatan. Penghancuran ini berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2006 tentang larangan penggunaan ataupun produksi ranjau darat bagi personil TNI Angkatan Darat. Ribuan amunisi ini dihancurkan dengan cara diledakkan. Di antaranya amunisi seri APK-440 sebanyak 98 butir serta 55 ribu 400 butir amunisi berbagai ukuran. Selain masa aktifnya yang sudah berakhir, sebagian amunisi ini juga sudah mengalami kerusakan dan dinilai sangat berbahaya jika masih terus disimpan. Ada tentang ranjau darat ini, ranjau darat antipersonil atau biasanya disebut RDAP di wilayah militer Indonesia. itu ada 98 yang dimiliki oleh Kodam Patwasanuddin. Dan itu sudah diledakkan karena itu kita menganut Undang-Undang No. 20 tahun 2006 tentang pelarangan penggunaan, produksi, penimbunan, tonal transfer ranjau darat antipersonil. Sehingga kita meratifikasi dari traktat utawa yang tentang larangan ranjau. Terima kasih telah menonton!